kembali ke masa remaja lagi tentu masa-masa indah untuk dikenang juragan hanya untuk dikenang saja karena juragan tidak bisa kembali lagi ke masa itu sama halnya dengan tanaman cabai juragan di masa remaja pertumbuhannya sedang aktif-aktifnya aktif muncul tunas baru entah yaitu daun cabang atau bunga lagi kalau manusia tua tidak bisa merasakan masa remaja lagi lain halnya pada tanaman cabai juragan ternyata bisa diremajakan lagi dengan pemberian suatu zat ke tanamannya dengan peremajaan ini bisa merangsang pertumbuhan tunas dan bunga baru akan semakin lebat tidak mudah rontok dan tanaman terlihat lebih subur atonik dikenal untuk memaksimalkan dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan karena termasuk dalam golongan zat pengatur tumbuh dengan kandungan natrium ortonitrofenol 2 gram per liter natrium paranitrofenol 3 gram per liter dan natrium 5 nitroguayakol 1 gram per liter yang termasuk dalam jenis hormon auksin maka penggunaannya harus dengan konsentrasi yang rendah apabila dengan konsentrasi tinggi tidak memperbaiki tanaman juragan justru bisa menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabenya penambahan zpt atonik ini dalam penyemprotan tanaman cabe juragan akan meningkatkan sintesis protein dan proses metabolisme tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman bisa dipercepat dengan munculnya tunas-tunas baru baik daun akar cabang maupun bakal bunga dan buah perkemasan 500 mili zpt atonik sekitar harga Rp 50 ribuan saja jika zpt atonik diberikan ke tanah sebagai pengocoran ternyata akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman akar menjadi lebih panjang kuat dan banyak menjadikannya penyerapan air maupun nutrisi dalam tanah lebih maksimal lagi manusia maupun tanaman yang sudah tua biasanya akan melemah termata sel-sel tanamannya tidak hanya melemah tapi juga bisa rusak akibatnya produktivitas tanaman akan menurun tidak bisa lagi memunculkan tunas baru dengan asam amino ini ternyata bisa untuk mengganti atau memperbarui sel-sel tanaman yang telah melemah dan rusak untuk menjadi aktif dan baru lagi dalam melakukan proses fotosintesis dan metabolisme tanamannya dengan asam amino seperti ambition sekitar harga Rp 80 ribuan per isi 500 mili yang mengandung asam amino 46,9 persen asam fulfat 2 persen dan unsur mikro di dalamnya berguna dalam meningkatkan kandungan klorofil sebagai zat zat hijau daun bukan bukan hijau daun si di deirawan tapi zat hijau pada daun tanaman juragan yang berguna dalam proses fotosintesis respirasi dan metabolisme dengan jumlah klorofil yang meningkat maka meskipun tanaman cabenya sudah tua tetap bisa muncul tunas baru terutama tunas daun baru sehingga tanaman menjadi lebih rimbun dan hidup lagi selain itu juga akan meningkatkan kesehatan dan ketahanan tanaman dari cuaca ekstrim maupun serangan hama penyakit yang cocok digunakan seperti musim saat ini yang kadang panas kadang turun hujan lebat asam amino selain meningkatkan pertumbuhan tunas baru juga membantu dan memaksimalkan pembentukan bunga dan buah meninim menimin maksudnya meminimalisir terjadinya kerontokan yang berlebihan merangsang tunas daun cabang akar maupun bunga baru lagi juragan cukup semprotkan kedua bahan campuran ini gunakan perbandingan dosis zpt atonic sebanyak 15 mili dan 30 mili asam amino untuk takaran 15 liter air semprotkan menyeluruh pada tanaman cabai juragan yang sudah tua cukup berikan dengan interval dua minggu sekali saja agar tanaman tidak terlalu rimbun daunnya saja tapi juga diutamakan bunga dan buahnya ikut rimbun semoga bermanfaat juragan dan jangan lupa untuk tinggalkan like serta subscribe-nya sampai jumpa lagi di topik pembahasan menarik selanjutnya